Intro Soal ini membahas tentang proses atau mekanisme pertahanan tubuh Nah sebenarnya tipe dari soal ini adalah tipe praktikum Jadi kalian harus melakukan beberapa hal dulu secara berkelompok Tolong dibaca baik-baik prosedurnya Supaya kalian tahu apa-apa saja yang harus dilakukan Barulah kalian bisa menjawab soal-soal yang diminta Tapi setelah kalian melakukan, kurang lebih kalian akan mendapatkan pemahaman Supaya akan saya jelaskan berikut ini Pertanyaan pertama yang harus kalian jawab adalah komponen apa saja yang berperan dalam pertahanan tubuh Nah nantinya pada praktikum kalian diminta untuk menjadi beberapa komponen pertahanan Jadi dari situ sebenarnya kalian sudah tahu Jadi kalian diminta untuk menuliskan nama-nama komponen yang berperan Yaitu apa-apa Nah itu sudah dijelaskan semua di prosedur praktikumnya Tinggal kalian salin aja sebenarnya Dan nanti kalian akan menemukan ini Yang pertama antigen, kemudian CLB pembelah, CLB plasma, CLB pengingat, antibody, serta makrofak Barulah di kedua kalian harus membuat diagram alir Untuk menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh berdasarkan kegiatan dari praktikum yang sudah kalian lakukan Nah barulah disini saya akan bantu sedikit untuk diagram alirnya Jadi yang pertama kalian harus meragakan dan kemudian ini diagram alirnya kurang lebih seperti ini Pertama akan ada antigen yang menginvasi tubuh Nah ini dari praktikum sebenarnya sudah dimulai dari sini Antigen menginvasi tubuh Kemudian yang terjadi adalah pengenalan antigen oleh CLB Mengenali antigen Sehingga terjadi aktifasi Ini saya singkat-singkat saja ya Lalu nanti bisa kalian tuliskan dengan kalimat yang lebih baik Dan kalimat sesuai kalimat sendiri Ini pemahamannya singkatnya saja Sel B mengenalan antigen kemudian teraktifasi Menjadi sel B plasma Dan memori Nah dua ini yang penting Setelah itu sel B plasma akan memproduksi Antibodi Kemudian setelah terjadi produksi antibodi Antibodi akan mengikat Patogen yang tadinya masuk menginvasi Dan membawanya ke makrofak Nah ini tadi kelihatan bisa berperan semua Akhirnya Makrofak Sebentar Makrofak ini sebenarnya tipe dari phagocyt Jadi bukan limfosid Dan dia memang berperan khusus untuk memakan Kemudian makrofak akan menelan Dan mencerna patogen Kalau mau tahu lebih lanjut Bisa belajar soal phagocyt Jadi memang peran dari makrofak untuk menelan Kemudian mencerna patogen itu tadi Dan akhirnya Antigen dari patogen yang dicerna Akan dikeluarkan dari makrofak Nah kalau kalian diminta untuk membuat diagram alur Sesuai praktikum yang kalian lakukan Diagramnya akan menjadi seperti ini Ini